Sementara itu pemirsa sejak dilaksanakannya tahun ajaran baru di masa pandemi membuat peserta didik untuk tetap melakukan kegiatan belajar-mengajar secara daring. Sejauh ini metode belajar daring dinilai para ketua OSIS di sekolah menengah pertama sekabupaten pati terkesan menjenuhkan. Para ketua OSIS SMP sekabupaten pati yang mengikuti pelatihan kompetensi siswa berkarakter SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati menyampaikan jika pembelajaran daring perlu dievaluasi. Para siswa ini menilai sistem ini perlu dievaluasi karena terkesan pendidikan yang menjenuhkan. Dalam pembelajaran daring ini, idealnya bukan sekedar mentransfer ilmu, akan tetapi membentuk jiwa, karakter, dan hati nurani anak. Wakil Ketua Komisi DPRD Pati Enda Sri Wahyuning Ati mengatakan, apa yang dikatakan para siswa tersebut memang mewakili kondisi saat ini. Di mana kegiatan belajar mengajar secara daring sangat membuat jenuh siswa, sehingga ini perlu dievaluasi dengan adanya inovasi dari para guru maupun sekolah. Ada yang memang anak-anak bervariasi, ada yang merasa senang dengan libur, tapi juga ada yang merasa jenuh, sehingga ternyata pemikiran anak-anak cukup bervariasi dan berbeda-beda, sehingga ini menjadi suatu kajian kita bersama dalam cara mencari solusi permasalahan yang timbul di dalam dunia pendidikan, khususnya dalam membangun karakter anak-anak kita yang masih usia penuh pembelajaran, yang penuh harus masih kita pilih. Sementara itu terkait dengan keluhan kuota internet bagi para siswa yang terbatasi, Komisi DDPRD Pati akan menindak lanjutinya dengan membahasnya dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pati.